Rumah gaya Jepang di Cibinong, Bogor Cukup modal? 5 juta all in Tanpa DP? Freebie surat-surat Yuk kita bahas sama-sama Halo guys, selamat datang kembali Di channel Property Hunter Hari ini kita lagi ada di salah satu perumahan Bergaya arsitektur Jepang Yang ada di Cibinong, Bogor Lokasinya sendiri ada di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Bogor, dari sini cuma selangkah Ke Pemda, Bogor, 3 menit ke Ke Cibinong City Mall, 5 menit ke Stadion Pakansari Dan 8 menit ke Poliklinik RSUD Cibinong Untuk luas areanya sendiri, di sini ada 11 hektar Terdiri dari area residencial Dan juga komersial Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk nge-review Rumah tipe dua lantai paling baru di sini Ini adalah rumah dengan luas bangunan 88 meter persegi Luas tanahnya 72 meter persegi Dimensinya lebarnya 6 meter Panjang ke belakangnya 12 meter Rumah ini punya 4 kamar tidur Dan 2 kamar mandi Desainnya minimalis dan elegan Dengan bentuk atap limas Dari rangka atap jaringan Yang ditutup dengan genteng beton Dan karena rumah ini bergaya Jepang Makanya di sini tuh menggunakan Warna-warna arton Mulai dari warna coklat Dan juga warna krem Kalau kita lihat framing bagian depannya tuh Ada garis-garis lurus Yang menyerupai motif kayu Dipadu-padan sama Kusen jendela berwarna hitam Yang juga merupakan salah satu ciri khas rumah Jepang Nah untuk fondasinya sendiri Menggunakan tapak struktur beton bertulang Udah double dinding menggunakan bataringan Dan rumah ini sudah dibekali dengan listrik berdaya 2200 watt Oh iya disclaimer dulu ya Untuk rumah contoh yang kita review ini Kebetulan posisinya ada di hook Makanya di sampingnya ada kelebihan tanah Tapi aslinya kalau tipe badan Batasnya hanya sampai di tembok ini aja Oh iya untuk lingkungan rumahnya juga rapi ya Karena sudah underground utilities Dan sudah diberikan Kanopi juga nih setiap pembelian rumahnya Jadi Kanopinya seragam Nggak beda-beda Untuk karpotnya Lebarnya kurang lebih sekitar 5 meter Panjangnya kurang lebih sekitar 4,3 meter Muat untuk 2 mobil Bahannya dari keramik Ukuran 20x20 Dengan 2 warna Terus untuk kanopinya Di bagian atasnya pakai alderon Di bagian tiangnya pakai besi hollow yang tebal banget nih 10x10 Dan ada satu hal lagi yang menarik disini Sudah dikasih pipa paralon Yang kalau misalnya hujan nih Itu bisa langsung airnya mengalir ke saluran drainasenya Jadi nggak bakal ciprat-ciprat ke depan gitu ya Di samping karpotnya ada area taman Dengan ukuran lebar 1 meter Panjangnya 4,3 meter Ngomong-ngomong soal keamanan di perumahan ini tuh jadi prioritas ya Makanya di bagian depannya tuh udah 1G system Dengan security dan CCTV 24 jam Di setiap rumahnya sudah dibekali dengan smart door lock system Selain lebih aman Ini juga membuat pemilik rumah tuh lebih praktis Karena nggak perlu lagi bawa kunci-kunci manual ya Tinggal pakai pin, fingerprint, atau kartu akses Nah untuk pintu utamanya sendiri sudah Menggunakan engineering door Yang dicat warna coklat seperti ini Yaudah langsung aja kita masuk dalam rumahnya Oke ini dia di dalam rumahnya Kesan pertama waktu masuk ke dalam rumah ini tuh rumahnya luas ya Karena memang untuk ruang utamanya tuh dibuat full bangunan sampai ke bagian belakang Ukurannya 3,5 meter dikali 7,5 meter Jadi karena ini memanjak ke belakang Di sini dikasih inspirasi dibagi jadi 2 bagian ya Pertama mungkin ini bisa jadi zen garden atau inner courtyard seperti ini Atau mungkin kalau kalian nggak suka Kalian bisa jadiin tempat untuk menerima tamu Kemudian di belakang pintu ini masih bisa dimanfaatkan jadi tempat taruh sepatu Atau sendal yang mungkin jarang kalian pakai Untuk lantainya sendiri sudah menggunakan HT60K60 dan listriknya sudah 2200 watt Nah untuk bagian belakangnya dimanfaatkan jadi area dining dan juga area kitchen Di sini ada jendela yang memanjang juga Yang membuat rumah ini tuh tambah kelihatan terang dan juga luas ya Untuk penyekat antara ruang utama dan backyardnya juga inspiratif banget nih Kalian bisa tiru menggunakan kaca seperti ini Jadi bisa dapet panoramic view Tinggal kalian dandanin area backyardnya yang cakep aja kayak di rumah contoh ini Nah untuk area backyardnya sendiri ukurannya 3x2,5 meter Kalian bisa gunakan jadi area zen garden atau taman seperti ini Bisa dijadiin laundry area Bisa dijadiin penambahan kamar di lantai satunya Untuk penyekat antar tetangganya juga dibuat tinggi kurang lebih sekitar 4 meter Rumah ini lantai satunya juga sudah diberikan kamar mandi Menggunakan area di bawah anak tangga Untuk kamar mandinya compact ukurannya 1,9 x 2 meter Tapi menurut saya sudah cukup banget sih Di sini sudah dilengkapi dengan shower, kloset duduk dan juga wastafel Yang semua sanitarinya tuh dari Toto Nah gimana untuk kamar tidur di lantai bawahnya Tenang aja Karena di lantai bawahnya juga sebenarnya ada 1 kamar tidur Tapi di rumah contoh ini tuh dikasih inspirasi Dijebol gitu ya Hanya dipakein sedikit sekat aja nih Karena mungkin di sini konsepnya untuk milenial yang menggunakan kamar tidur bawahnya Sebagai tempat kerja atau mungkin ruangan keluarga Tapi kalian bisa gunakan juga kamar tidur ini jadi kamar tidur orang tua Atau mungkin kamar tidur tamu ya Ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 meter x 3 meter Oke kita udah selesai eksplor lantai 1 Sekarang kita lihat yuk ke lantai 2 nya Oke begitu naik ke lantai 2 saya baru paham nih Kenapa tadi kamar di bawahnya tuh disatukan dengan ruang utamanya Karena di lantai 2 nya tuh ada 3 kamar tidur Jadi kalau misalnya kalian keluarga muda dengan 2 atau 4 orang anak Saya rasa kamar tidur di lantai atasnya sudah cukup banget Kita lihat dulu untuk kamar tidur anak yang pertama Ini ukurannya gede loh 3 meter x 3 meter Jadi kalau misalnya pake kasur ukuran single seperti ini Kalian bisa lihat untuk ruang gerak lainnya Enak banget bisa dijadiin tempat belajar, tempat bermain anak Terus kamar tidur ini juga diberikan 2 jendela Ya menghadap ke area depan rumahnya Untuk lantainya sendiri nantinya gak dapet kayak gini ya Tapi dapetnya HT ukuran 60x60 sama kayak di lantai bawahnya Sekarang kita lihat untuk kamar tidur anak yang kedua Wah kalau di rumah contoh ini Kamar tidur anak yang kedua ini dijadiin sebagai tempat kerja ya Ukurannya sama kok 3x3 meter juga Dan disini bedanya untuk jendelanya menghadap ke area backyardnya Nah ngomong-ngomong soal fasilitas di perumahan itu oke banget Udah jadi bisa kalian gunakan Karena posisinya tuh persis di tengah-tengah klasternya Ada lapangan basket, zen garden, clubhouse dengan swimming pool dan juga kids pool Children playground, outdoor gym, jogging track dan juga musholah Oke kita lanjut untuk lihat ruangan berikutnya Disini ada 1 kamar mandi utama yang bisa digunakan sharing untuk 3 penghuni kamar tidur di atas Disini karena kamar tidur utama untuk showernya juga pakenya yang lebih keren lah ya Di bagian atasnya sudah dikasih instalasi water heater Kloset duduk, wastafel dan disini ada jendela sebagai sirkulasi udara Nah untuk sumber airnya sendiri di rumah ini sudah menggunakan PDAM Kita lanjut untuk lihat ruangan terakhir di rumah ini yang juga jadi kamar tidur utama Wah jendelanya paling gede ya dan menghadap ke area depan rumahnya Untuk ukurannya sendiri kamar ini 3 x 3,6 meter Saya rasa dengan ukuran sebesar ini kalian nggak perlu khawatir lah Mau taruh barang-barang dengan ukuran yang lebih besar juga oke banget nih Kayak kasur ukuran double, lemari yang gede seperti di rumah contoh ini Oke kalau tadi kita udah bahas rumahnya sekarang saya mau bahas mengenai perumahannya Jadi disini total tuh ada 11 hektare dibagi jadi 2 Untuk area komersialnya 2 hektare dan untuk residensialnya kurang lebih sekitar 9 hektare Yang akan dibangun 600 unit rumah dan pada saat kita datang sudah dibangun 40% Sudah dihuni juga kurang lebih sekitar 60 KK Untuk lokasinya juga strategis karena dari sini cuma 15 menit aja Ke stasiun Bojonggede dan stasiun Citayam 15 menit juga ke pintu tol Sentul atau pintu tol Citarep Cibinong Untuk tipe rumah disini juga banyak ya dan juga beragam Mulai dari rumah 1 lantai, rumah 2 lantai, bahkan rumah 3 lantai Dan untuk rumah yang barusan kita hontur, dijual dengan harga mulai 1 miliaran Dengan cicilan mulai 6 jutaan Kalian cukup bayar 5 juta all in, sudah free DP 5% Free biaya surat-surat kayak BPHTB, AJB, biaya balik nama Free IPL 12 bulan, free kanopi, free smart door lock dan juga cashback sampai dengan 25 juta Disini juga tersedia pilihan rumah lainnya, rumah 1 lantai yang dijual dengan harga mulai 800 jutaan Cicilan mulai 4 jutaan So, buat kalian yang tertarik atau mau janjian survei Caranya gampang aja, kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya Oke, demikianlah home tour kita hari ini Buat kalian yang suka sama video ini Bantu kita untuk like dan share video ini Serta subscribe channel Property Hunter ya Supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow Mudah di rumah, siapa takut Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax